Baik, untuk selanjutnya Bapak akan menyambatkan materi kelima tentang mata kuliah mekanisasi pertanian dengan materi adalah mesin perontok padi. Mungkin Anda bisa lihat materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu dulu apa itu pengertian perontok padi. Perontok padi adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perontokan padi setelah kegiatan panen. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas kerja, meningkatkan efisien kerja, meningkatkan mutu perontokan dan mengurangi susut yang tercecer di lapangan. Karena susut yang tercecer ini bisa besar, bisa 20-30 persen. Makanya perlu ada perontok padi. Bagaimana prinsip perontokan itu sendiri? Satu adalah dengan bantingan, membanting. Yang kedua dengan serut atau stripping. Yang ketiga dengan memukul atau hammering. Yang keempat tabrakan atau impak. Yang kelima kombinasi beberapa mekanisme kerja tersebut. Nah ini membanting. Membanting atau disebut juga sebagai gebot. Yaitu merontok padi dengan cara membanting padi pada landasan kayu atau rangka, bambu, sehingga gabah terlepas dari malenyum. Nah ini itu gebot di sini. Sehingga padi gabah terlepas dari malenyum. Kapasitasnya biasanya antara 0,1 sampai 0,16 hektare per jam. Artinya kapasitas kerjanya itu antara 0,1 sampai 0,16 hektare per jam. Atau 28 sampai 34 kilo per orang per jam. Ini kapasitas kerjanya. Jika padinya keras, ulat gitu ya, itu kapasitas kerjanya antara 0,05 sampai 0,06 hektare per jam. Atau 10 sampai 12 kilo orang per jam. Ini kalau padinya keras. Biasanya dari pengusahaan pembantingan gebot ini, padi yang tidak terontokkan itu antara 6 sampai 9 persen. Ini adalah hasil-hasil penelitian ya. Hasil-hasil penelitian. Padi tidak terontokkan 6 sampai 9 persen. Tukup besar. Dan itu pekerjaan gebot ini, kalau di lapangan biasanya menggunakan sistem bagi hasil. Misal, 1 banding 6, 1 banding 7, 1 banding 10, sesuai wilayah. Satu bagian pekerja, 6 atau 7 atau 10 itu bagian pemilik padi. Ini adalah mekanisme pembagian hasil. Saat perontokan padi menggunakan mekanisme gebot. Kemudian, jika kita memakai model stripping dengan menggunakan pedal tracer dan tracer lipat. Nah, ini tipe stasioner ini. Ini tipe gear dan ini yang tipe lipat. Jadi, ini berputar, padi ditaruh, male gabar ditaruhkan di sini, dia akan terontokkan. Demikian juga ini. Ini bisa dibawa kemana-mana ini. Tipe lipat ini. Kalau ini stasioner, diam di tempat. Biasanya digenjot sama kaki. Menggunakan kaki. Semua. Semua digenjot dengan kaki ini. Ini tipe stripping namanya. Dia menggunakan putaran paku, lingkaran silinder paku, kemudian jerami dan padi yang akan dikebut, dirontokkan, ditempelkan di sini. Dan padi akan terontok. Kalau ini pedal tracer lipat, dia mempunyai prinsip kerja sama dengan pedal tracer stasioner. Berbeda hanya pada komponen kerangkai yang dapat dilipat, sehingga mudah dibawa ke tengah sawah. Dia mudah dibawa ke tengah sawah. Pedal tracer lipat ini diciptakan pedal 8-4, dimaksudkan untuk mengatasi besarnya susu terjejah, akibat perotokan padi menggunakan cara gebot. Kemampuan kerjanya mencapai 90-120 kg per jam, hanya dengan satu orang operator. Artinya dia lebih efisien, lebih efektif. dan spesifikasinya alat pedal tracer lipat ini, tipenya manual alat terlipat, kapasitasnya 90-120 kg, dimensinya panjang, dari sini ke atas, 1.009 mm, lebarnya, lebarnya ini 112, kemudian tingginya 112. gigi perontok, sirip kawat berbentuk kerujut, bobotnya 10 kg, tenaga penggerak, pedal, operator satu orang. Nah, ini merupakan wujud dari pedal tracer lipat. Pedal tracer lipat juga, konstruksi roda tracer lipat, konstruksinya bisa dibikin macam-macam ya. Ini bisa ditambahin roda untuk digerakan gitu ya, kemudian dia bisa didorong, tapi bisa dilipat seperti yang ini. Nah, ini. Ini nanti kamu bagian-bagiannya kamu baca aja ini. Bagian terpenting adalah bagian perontokan ini. Kemudian yang mempengaruhi kecepatannya adalah kecepatan putar dari tabung ini. Semakin cepat, semakin banyak perontokannya. Pedal tracer tipe lipat, tipe rapsor dengan drum. Pedal tracer tipe stripping rebar. Jadi, di sini dia memakai tipe pakunya seperti ini. Hampir sama dengan tipe lipat, tapi dia pakunya modelnya seperti ini. Dari karet biasanya, konstruksi giginya. Ini sama dengan tipe lipat, cuma kalau tipe lipat tadi, dia giginya paku, kalau ini karet. Bedanya itu aja. ban bekas. Perontok tipe lasbar ini. Dengan pakai ban bekas. Kemudian tipe dengan tipe drum, silinder tertutup. Tipe silinder tertutup. Jadi dia tertutup ininya. Kalau ini tadi kan nggak tertutup ya. Ini juga nggak tertutup. Kalau ini tertutup. Dirancang dengan konstruksi yang sederhana, terbuat dari ban bekas besi yang ringan, sehingga udah dijimping ke tengah lapangan. Umumnya menggunakan tangga pengarah engine atau mesin. Ini mesin 5 horsepower. Treset jenis ini hanya cocok untuk merontok padi. Konstruksi drum silinder tipe tertutup. Ini dimana agar pengoperasiannya apabila jerami dipotong pendek, maka cara pengumpanannya boleh secara masuk penuh. Throw in. Kadang-kadang jeraminya itu terpotongnya agak pendek. Sehingga khawatir tangan masuk. Kalau dengan drum ini, itu semua bisa dimasukkan. Semua jeraminya dimasukkan aja. Sedangkan bila jerami dipotong panjang, perontok dilakukan secara ditahan, dipegang. Jerami tetap dipegang tangan saat perontokan, sehingga jerami sisa menjadi utuh dan dapat dihitung secara rapi untuk dimanfaatkan lebih lain. Kapasitas kerja treset ini 500 kilo per jam, dioperasikan 2-3 orang. Kualitas perontokan masih sangat kotor, sehingga perlu dibersihkan lebih lanjut. Karena apa? Karena tadi kalau jeraminya pendek, yang masuk tidak hanya gabah, tetapi juga jerami. Makanya dia masih kotor. Ini tipe drum tertutup. Cuman keunggulannya dia bisa dikerjakan untuk jerami yang pendek. Ini tipe drum tertutupnya seperti ini. Ini penutup, dia berputar, dia turun, dirontokkan, ini dimasukkan, masuk sini. Jerami padinya, kemudian dia menuju ke sini, dirontokkan, turun, dan di sini akan ditampung. Ini keluarannya. Ini spesifikasinya nih. Tenaga penggeraknya anjin, 5 horsepower, bobot 105, dimensinya panjang ke lebar kali tinggi seperti ini, kapasitas 500 kilo, kecepatan putar sini-unggirnya, putaran ini-nya, 600 sampai 630 RPM, rotation per menit. Kebutuhan tenaga 2 sampai 3 orang, kebutuhan bahan bakarnya 1 liter per jam. Tracer dengan tipe drum silinder terbuka. Nah, ini drumnya terbuka nih. merupakan pengembangan menurut dari tipe drum tertutup. Tracer, umumnya ciptaan dari IRRI tipe TH6. Yang mampu dibakar untuk peruntukan komoditif padi dan kedelai. Telah dilengkapi dengan pengayak, sehingga bijian yang dihasilkan relatif bersih. Jadi, di sini ada pengayaknya, ada sortasinya, sehingga yang keluar sudah dalam bentuk padi bersih. Kapasitasnya sama, 500 kilo per jam. Kualitasnya saja lebih bersih. Ini silinder terbuka. Tracer dengan tipe drum silinder terbuka yang telah dimodifikasi. Nah, ini sudah dimodifikasi untuk dijalankan kemana-mana. Ini yang dipakai untuk penyewaan peruntukan padi. Jadi, dia dilengkapi dengan roda dan disambungkan dengan mesin traktor yang bisa ditarik. Nah, ini. Kapasitasnya meningkat dan dia lebih besar biasanya. Ini modifikasi dari silinder terbuka. Tracer bergerak atau mobil aksial. Ini contohnya. Ini lebih besar. Dia untuk sewaan. Untuk sewaan. Dan kapasitasnya dia juga lebih besar. Bobotnya lebih berat. Kapasitasnya bisa 1 ton per jam. Mesinnya bobotnya 4,6,5. 5,6. Dia bisa ditarik oleh traktor, truk, atau hewan. Sehingga dia sangat mobile. Sumber gaya geraknya engine 10 horsepower. Kebutuhan operator 3-4 orang. Karena untuk mengumpan, merontok, dan pengepakan. Hasil perontokan bersih. Susut tercacar sedikit. Ini tipenya lebih berkembang disebut TH6. Ciptaan IRRI Filipina. Nah, nanti kamu bisa baca sendiri mekanismenya. Jadi ini tadi mekanisme, cara-cara alat berbagai macam bentuk alat perontok padi yang umum digunakan di Indonesia. Jadi untuk kali ini Bapak materi cukupkan untuk materi perontok padi. Mudah-mudahan nanti kalian dengan membaca materi ini, kalian bisa paham bahwasannya banyak prinsip perontokan bisa dilakukan dan banyak model alat bisa dimodifikasi dan dikembangkan sebagai wujud untuk penelitian lain yang kalau Anda tertarik di bidang perancangan alat. Saya kira cukup sekian materi Bapak yang kelima untuk perontok padi. Bapak Akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.